Halo sahabat Brandy, hari ini kita akan belajar tentang program linear, disini diketahui grafiknya, sudah diketahui daerah penyelesaian yang diarsir itu, yang ditanyakan nilai maksimum fungsi objektifnya yaitu 3x plus 4y, nanti berapa? Nah untuk mengetahui mencari nilai maksimum kan kita harus tahu titik maksimumnya, disini titik maksimumnya belum ada, berarti kita harus cari, dan untuk mencari titik maksimum harus tahu beberapa persamaannya Pertama, berarti kita langsung ke ini, daerah penyelesaian itu yang diarsir, berarti titik-titik yang melinih daerah diarsir mana saja ini? Satu, ada empat ya, misalnya ini saya nama A, ini B, ini C, ini D, untuk yang A itu kan A itu berarti adalah 0,0 ya, kita baca Untuk yang B berapa itu? 2,0, untuk yang C kita belum tahu, dan untuk yang D itu adalah 0,4 Nah yang jadi permasalahan sekarang adalah mencari titik C, jadi kita mau mencari titik C, cuma itu kan gak tahu juga persamaan garisnya Jadi kita harus cari persamaan garisnya dulu, baru nanti cari titik potong dari dua garis itu Oke, persamaan garisnya untuk yang pertama, misalnya garis yang ini, ini yang pertama, ini yang kedua Untuk persamaan garis pertama, dia titik potong terhadap sumbu X sama Y nya Yang terhadap sumbu Y itu adalah 4 ya, kita 4 berarti dikalikan dengan variable lawannya Y, berarti adalah X ditambah Titik potong terhadap sumbu X nya adalah 4, berarti 4 dikali variable lawannya dari X adalah Y Sama dengan 4 kali 4, berarti ini jadi 4X plus 4Y sama dengan 16 atau dibagi 4 menjadi X plus Y sama dengan 4 Ini persamaan garis 1, persamaan garis 2, kalian lihat titik potong terhadap sumbu Y nya adalah 6 Berarti 6 dikali variable lawannya adalah X ditambah, titik potong terhadap sumbu X nya adalah 2, maka 2 variable lawannya berarti Y 6 kali 2, 6X plus 2Y, 6 kali 2 adalah 12, semuanya dibagi 2 jadi 3X plus Y sama dengan 6 ya Nah dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasi ya, untuk mengetahui titik potongnya Yaitu untuk mencari nilai C, titik C Jadi X plus Y sama dengan 4 dan 3X plus Y sama dengan 6 Nah yang mau dihilangkan sudah ada koefisien yang sama yaitu dari variable Y Berarti Y nya kan ini koefisiennya sama, tandanya berarti dikurangi ya, biar hilang X minus 3X berarti minus 2X, Y nya habis, 4 minus 6 adalah minus 2, maka X sama dengan minus 2 bagi minus 2 adalah 1 Kemudian substitusi nilai X nya ke salah satu persamaan, misalkan yang persamaan 1 Jadi X nya diganti 1 plus Y sama dengan 4, maka Y sama dengan 4, satunya pindah jadi 4 minus 1 Y sama dengan 3, sehingga ini adalah titik C nya didapatkan yaitu 1,3 Oke Nah sekarang kita mencari titik maksimum ya Yaitu dari paket tabel aja lebih mudahnya Dari titik-titiknya A nya gak usah ya, karena 0,0 kita mulai dari B Yaitu 2,0 C yaitu sudah didapat tadi adalah 1,3 Dan D adalah 0,4 Ini substitusi ke fungsi tujuannya yaitu 3X plus 4Y Jadi yang pertama berarti 2,0 disubstitusi ke fungsinya Fungsi 3X plus 4Y, X nya berarti diganti Jadi ini jadi 3 dikali X nya adalah 2 ditambah 4 dikali 0 Hasilnya adalah 6 Untuk yang kedua 1,3 berarti 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 3 Sama dengan 12 tambah 3, 15 Yang ketiga 3 dikali 0 ditambah 4 kali 4 Hasilnya 16 Nah pertanyaannya kan nilai maksimum Berarti dari jawaban tadi titik yang disubstitusi Cari yang nilai yang paling besar itu 16 Jadi inilah nilai maksimum Maka jadi nilai maksimumnya Ini adalah 16 Oke terima kasih 그리고 nilai maksimumnya Terima kasih telah menonton!